10 SMA dan SMK di kota Kupang NTT mengikuti uji coba masuk sekolah pukul 5 pagi. Sebelumnya aturan ini diputuskan pada Februari lalu oleh Gubernur NTT, Victor Laiskodak. Walau di tengah kritikan, aturan masuk sekolah pukul 5 pagi di kota Kupang NTT terus berjalan. Total ada 10 sekolah, baik SMA dan SMK yang mengikuti uji coba. Salah satunya SMA Negeri 1. Selama uji coba, pihak sekolah menerapkan sejumlah kegiatan sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai, yaitu senam sehat hingga tarian daerah. Nilai positif ini juga untuk mempersiapkan mereka. Karena kelas yang melaksanakan masuk pagi 5.30 dari jam 5 kemudian, yang awalnya jam 5 kemudian sekarang sudah menjadi 5.30, itu memberikan mereka satu pelatihan persiapan mental karena mereka adalah kelas terakhir, kelas 12 yang akan masuk ke pendidikan selanjutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Sementara itu, salah satu guru SMA Negeri 1 Kupang, Flora Tersia, mengatakan, dengan pemberlakuan jam masuk sekolah pukul 5 pagi ini, para siswa dilatih agar tepat waktu dan disiplin. Juga mempersiapkan diri untuk masuk kepada jenjang berikutnya, yakni perguruan tinggi. Kalau memang tujuan pemerintah untuk mengasak karakter anak dalam hal disiplin, pagi hari itu betul, itu semua terbosan-terbosan yang bagus ya. Termasuk salah satu kita harus memberikan kegiatan bimbel UTBK, itu semua terbosan yang bagus, sangat bagus dari pemerintah. Cuma kita tidak berterima dengan kondisi. Sebelumnya, pada Februari lalu, aturan masuk sekolah pukul 5 pagi diputuskan oleh Gubernur NTT, Victor Laiskodat. Dalam pertemuan dengan sejumlah guru dan kepala SMA dan SMK di Kota Kupang, ingin adanya desain sebuah sekolah unggul. Rian Bui Lima, Timor TV, NTT.